Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik bersama aku disini berasal jadi guys siap sudah kali ini aku bakal ngasih tahu kalian guna sih agar kalian bisa membuat grafik di GTA 5 kalian lebih realistis dan juga lebih bagus ya tentunya dan anti-lag gitu ataupun bahwa free Oke yang pertama kali teman-teman masuk dulu ke folder tempat GTA kalian install contoh nih GTA 5 kan kalian cari aja folder yang satu ini kemudian teman-teman bisa langsung masuk supaya Nah setelah seperti ini teman-teman bisa langsung lihat aja disitu ada tulisan common common ya common 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 line common line txt kalau nggak ada kalau misalnya nggak ada ini cuma ada common rpf tapi yang kita cari sekarang adalah common txt oke kalau nggak ada berarti kita wajib apa namanya wajib buat ya oke nah untuk buatnya mudah banget kalian bisa langsung klik tekanan aja seperti ini kemudian teman-teman new ya new seperti ini kemudian pilih teks dokumen cuy jadi seperti ini ta ini teks dokumen ya Nah di sini teman-teman bisa langsung namain aja common line ya common line oke dot txt atau common line aja lah kalau misalnya temen-temen mau itu oke nah seperti ini ini common line txt setelah itu temen-temen bisa langsung klik aja dua kali untuk bisa membuka common lainnya dan tentu bisa langsung ikuti aja yang disini aku tulis ya yang pertama itu ada minus disabel hype hanya besar hyper 3 reading 3 reading ya disable hyper 3 reading hyper THR reading oke hyper 3 reading ya betul lah 3 reading disable hyper 3 reading kemudian yang kedua teman-teman bisa langsung enter lagi dan tulis minus ya kan min hdr oke seperti ini kemudian di bawahnya lagi enter minus no what transform ya no what transform ya no form oke kemudian kemudian minus lagi adapter kemudian yang kelima itu temen-temen bisa langsung tulis Hai ignore 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 different video card video card nah seperti ini cuy dan dan yang keenam satu lagi ya yang keenam frame kui limit frame key limit bacanya kui itu bacanya key ya frame key limit nah ini nih oke nah setelah itu temen-temen ini bisa langsung klik aja nol disini frame key limitnya kemudian untuk adapternya itu satu ya jadi seperti ini cuy oke kalau sudah seperti ini temen-temen bisa langsung save aja kemudian bisa buka GTA 5 kan cuy oke jadi nanti bakalan aku kasih itunya ya di kolom deskripsi jadi kalian bisa langsung kopas aja gitu oke we'll see you in the next video wabila taufiq wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jangan lupa di save ya exit kemudian di save seperti ini oke bye bye jadi nanti tinggal buka aja GTA nya keen2 qué 9 kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!